Hotline News Harian Rakyat Solsel hari ini, edisi 13 Desember 2023. Berita utama, Kaesang belusukan ala Jokowi. Putra bungsu Presiden Jokowi Dodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan. Meniru gaya sang ayah yang rutin melakukan belusukan, Kaesang akan belusukan ke pasar tradisional, mengunjungi pesan tren hingga dijadwalkan bermain sepak bola. Berita selanjutnya, Polda Solsel terima penghargaan terbaik satu dari KPK. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kepolisian daerah terbaik satu dalam pemberantasan korupsi di bidang penindakan tahun 2023. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Polda Solsel, Inspektur Jenderal Setiabodi Mumpuni Harsol. Berita terakhir, Kementerian ATR BPN serahkan 500 sertifikat ke warga Goa. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Daerah menyerahkan sekitar 500 sertifikat tanah gratis kepada warga kejamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Hal ini dilakukan guna memudahkan masyarakat pemilik tanah mempunyai sertifikat atas tanahnya serta menghindari perselisihan sengketa di kemudian hari. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat solsel atau mengunjungi website harianrakyatsolsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.